Sementara itu, Pemirsa KPK hari ini juga memanggil pengacara Elsa Sarif sebagai saksi kasus korupsi KTP elektronik atau IKTP. Pemanggilan Elsa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Andi Agustinus atau Andi Narokong. Pengacara Elsa Sarif memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Elsa tampak didampingi oleh Farhat Abbas saat datang ke gedung KPK Jakarta. Menurut KPK, pemanggilan Elsa untuk mendalami seputar perusahaan terancam yang disampaikan oleh mantan anggota Komisi 2 DPR RI, Miriam S. Hariani. Elsa pun tidak membantah sama sekali terkait pertemuan dengan Miriam. Bahkan, Elsa mengaku ada tiga kali pertemuan dengan Miriam di kantornya, serta ada juga pengacara lain dalam pertemuan tersebut. Terima kasih. Tapi benar ada kedatangan pengacara muda itu.